Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Gorobat Besatu Media Informasi dan Edukasi Nah di video kali ini kita akan membahas berita yang viral nih di kalangan guru Berawal dari salah satu postingan di grup ya Dan postingan ini isinya seperti ini Serti akan naik Singkat, padat, dan jelas Dan ini kemudian rame Bapak ibu Dilike oleh 700an guru Kemudian bahkan ada komentar sampai sejumlah 413 komentar untuk postingan ini Ini rame nih viral di kalangan guru Nah ini kemudian menimbulkan spekulasi seperti apa faktanya Hanya menyampaikan informasi singkat, padat, dan jelas Tanpa penjelasan yang detail Nah khawatirnya ada guru-guru yang belum paham Sehingga hanyut dalam gelombang hoax Ini yang perlu kita luruskan dan perlu kita pahami sama-sama Nah terkait postingan ini ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui Bapak ibu ya Yang pertama hingga hari ini tanggal 2 Agustus 2024 Tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi itu masih sama Belum ada kenaikan Itu de facto ya Real di lapangan seperti ini Belum ada kenaikan Sampai 2 Agustus ini dan bulan ini itu tidak ada informasi akan naik ya secara resmi dari pemerintah Kemudian yang kedua Belum ada regulasi resmi tentang kenaikan TPG Ini yang kami sampaikan tadi Jadi secara fakta di lapangan De facto belum ada kenaikan dan secara regulasi Deyur juga belum ada regulasi resmi yang menetapkan bahwa tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi naik Ya itu faktanya Bapak ibu Yang kedua Yang ketiga Benar bahwa saat ini pemerintah itu merencanakan kenaikan gaji ASN Terutama guru pendidikan ya Guru dan nakes tenaga kesehatan di tahun 2025 Kenapa kemudian ada redaksi terutama guru dan nakes Karena ini kami kutip dari pernyataan Kepala Bapenas Menteri Perencanaan Nasional Kita akan bahas sebentar Untuk di tahun 2025 Nah sesuai dengan penjelasan dari Kepala Bapenas atau Menteri Perencanaan Nasional Dan isi dari dokumen pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 Jadi fakta yang ketiga memang Ada beredar wacana Dan ini perencanaan pemerintah Dan memang secara dokumen pemerintah memang sudah tertuang adanya penyusuan gaji Dari pernyataan Menteri Bapenas juga menyatakan bahwa memang ada kenaikan gaji di tahun 2025 Itu faktanya memang Tapi untuk saat ini tunjangan profesi guru itu masih sama Apakah nanti akan naik ketika gaji naik? Ya biasanya memang seperti itu Ketika tunjangan gaji ASN naik Gaji pokok tunjangan profesi guru juga akan ikut naik Tapi Bapak Ibu perlu dipahami Itu belum terrealisasi sampai saat ini Sehingga hari ini masih sifatnya perencanaan Seperti itu Nah terkait perencana pemerintah menaikkan gaji ini memang ada Ya memang ada Dan Bapak Ibu yang belum mengetahui rencana pemerintah ini Silahkan disimak sampai tuntas Kami akan bahas terkait rencana ini Bapak Ibu Dengan sumber-sumber yang valid Nah ini dia dokumennya Bapak Ibu ya Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 Nah sebelum kita melangkah ke dokumen ini Kita cari pernyataan dari pihak pemerintah Dan salah satunya Salah satu menteri dari presiden Yaitu menteri perencanaan pembangunan nasional ya Atau Bapak Nas Itu membuat pernyataan di publik bahwa Memastikan gaji PNS naik di 2025 Dan ini dikutip bukan hanya satu media Tapi beberapa media nasional Ini yang pertama dari CNN Bos Bapak Nas pastikan gaji PNS naik tahun depan Kemudian dari jawapos.com Ini juga media nasional Kepala Bapak Nas pastikan gaji PNS naik tahun depan Kemudian dari kumparan.com Ini pun media nasional menyampaikan Suharto, Suharso pastikan gaji PNS naik tahun depan Kita sedang hitung Nah oke Kita baca informasi dari jawapos dulu Bapak Ibu Disini disebutkan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Atau Kepala Bapak Nas Pak Suharso Menawarpa memastikan Gaji PNS naik pada tahun 2025 Utamanya diperuntukkan untuk fungsional Nah ini menariknya Ada redaksi utamanya Artinya ada prioritas Nah disebutkan disini bahwa Nah disini disebutkan fungsional Fungsional itu kalau di ASF Termasuk diantaranya kesehatan dan Pendidikan guru dan nakes Dan juga memang Bapak Ibu Lebih detail lagi Di CNN itu bahkan menyebutkan bahwa Disini kita cek ya Nah Pak Suharso Kepala Bapak Nas membuat perencanaan seperti ini Kita sedang hitung Tapi sudah direncanakan Slotnya ada Tetapi yang terutama Pekerja-perkerja fungsional yang penting Kayak misalnya di bidang pendidikan kesehatan Guru Itu yang kita dorong Jadi ada pernyataan dari Kepala Bapak Nas Diprioritaskan Diutamakan guru dan tenaga kesehatan Untuk kenaikan gaji 2025 Teknisnya seperti apa Apakah memang hanya untuk guru atau nakes Ini belum ada informasi detail Kami akan mendalami informasinya Untuk kami sampaikan di video berikutnya Bapak Ibu Yang pasti pertama Pater hari ini ada pernyataan Dari beberapa media yang mengutip Statement dari Pak Suharso Kepala Bapak Nas yang memastikan Kenaikan gaji 2025 Dan memang Bapak Ibu Hal tersebut juga tertuang Dalam kerangka ekonomi makro Dokumen kerangka ekonomi makro Yang sudah disusun oleh pemerintah Bapak Ibu Disebutkan disini Di halaman Halaman berapa ini ya Kita lihat halamannya Untuk meyakinkan Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang ingin membuka dokumen ini Nanti Bapak Ibu bisa cek Di halaman 93 ya Ini ada halamannya Di halaman 93 Dokumen pemerintah ini menyebutkan bahwa Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 Akan dipokuskan antara lain Satu Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi Sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal Melalui penguatan implementasi manajemen ASN Digitalisasi birokrasi dan layanan publik Serta adaptasi fleksibel walking arrangement Dua Meningkatkan kualitas belanja pegawai Dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara Antara lain melalui pemberian THR dan gaji 13 Dan Ada disini Bapak Ibu Dan penyesuaian Gaji ASN Ini yang kami tandai Penyesuaian gaji ASN Bapak Ibu Ini Nah penyesuaian gaji ini yang dimaksud Sesuai dengan di media tadi adalah Kenaikan gaji itu Bapak Ibu Nah ini berita baik Jadi Sumbernya valid Bapak Ibu Kenapa kami katakan valid Pertama Yang menyampaikan adalah Kepala Bapak Nas Yang dikutip oleh media nasional Itu yang pertama Yang kedua Dalam dokumen Yang kita sudah buka tadi Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok Kebijakan fiskal tahun 2025 Ini adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah Bapak Ibu Yang jumlahnya 352 halaman ini Pun menyebut adanya Penyesuaian gaji ASN Nah Jadi ini berita baik tentunya Untuk Kenapa di judul kemudian kami sampaikan untuk guru Ini perlu disclaimer Karena memang kan channel kita Bapak Ibu Channel untuk guru ya Jadi ini berlaku secara umum Untuk ASN Hanya kami sebut guru ya Karena memang channel kita guru Jadi subscriber, viewer kita itu kan Banyakan guru Seperti itu Jadi Detailnya Tentu Bapak Ibu Pernanyaan berikutnya Ada tidak informasi terkait berapa persen Nah Tidak perlu khawatir Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu Follow terus Pantah terus channel ini Kami akan mencari informasi detail Dan valid tentunya Terkait ada tidak bocoran berapa persen Atau seperti apa skemanya Yang disampaikan oleh Pia terkait Dalam hal ini pemerintah Untuk di video hal ini Kami hanya menyampaikan Garis besarnya Bahwasannya 2025 Dari dua sumber yang kita bahas tadi Itu memang ada Rencana penyesuaian gaji Penyesuaian gaji yang dimaksud adalah Kenaikan gaji Dan Dari Liputan Anam tadi menyampaikan Diprioritaskan untuk Pendidikan dan kesehatan Nah ini menarik nih Apakah skemanya Akan Berbeda di tangan Tahun 2024 Dengan adanya Skala prioritas Atau seperti apa Kita lihat nanti Bapak Ibu Kami akan coba Dalami informasinya Kami akan Sampaikan di video berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton